Intro Selama menjalani proses persidangan yang dimulai pada bulan Maret silam, Ben mengaku hal ini menjadi sebuah perjalanan terberat dalam kehidupannya. Itu sebabnya, Ben berharap akan ada hikmah dari proses yang cukup membuatnya terpuruk hingga akhirnya bisa kembali bangkit. Lantas benarkah hubungan komunikasi antara Marsyanda telah kembali membaik seiring proses permasalahan rumah tangganya berjalan di pengadilan. Akankah Ben membuka pintu bagi Marsyanda untuk menemui putri kecilnya nanti? Ya memang dari awal ini proses yang sudah berjalan di bulan Maret ya, sudah hampir lebih dari 6 bulan, 8 bulan hampir. Ya dari awal sampai sekarang memang pastinya berat lah. Ini kan cobaan dalam keluarga dan ini adalah cobaan dalam hidup aku. Nah hari ini putusan, harapannya aku sangat berharap sekali supaya ini bisa dibilang akhir dari permasalahan ini, akhir dari konflik ini, dan awal dari perjalanan hidup yang baru. Aku dan keluarga, mungkin juga pihak dari caca dan keluarga juga sudah pengen menata lagi hal-hal yang mungkin selama proses ini berjalan begitu heboh-hebohnya gitu, sehingga banyak hal-hal yang tertunda atau berhenti mungkin bisa buffon lagi dengan kehidupan masing-masing. Jadi ya kalau ditanya berat atau enggak ya pasti berat, tapi sudah kita terima cobaan ini dengan lapang dada, mungkin ada hikmah nanti yang aku percaya insya Allah. Allah masih kasih buat aku. Aku sadar betul kepentingan anak bertemu dengan kedua orang tuanya secara rutin dan aku sadar betul seorang anak sih yang itu butuh sekali bertemu dengan ibunya. Jadi kayaknya enggak perlu dipertanyakan lagi apakah mengizinkan, apakah boleh. Pasti boleh lah. Sudah ada kesepakatan atau komitmen ya, komitmen pribadi gitu ya. Jadi ini supaya tidak simpang siur, ada komitmen pribadi dari caca dan ben selaku orang tua untuk sama-sama mengasuh anak gitu ya. Lebih detailnya kalian pasti tahu lah, ya pasti dalam hal juga bertemu, mengasuh dan merawat. Terima kasih telah menonton!